Kami beberapa hari ini melihat di media tentang perseteruan antara pusulap merah dan samsudin yang menyembuhkan orang sakit dengan baca ayat, kemudian diungkap bahwa itu hanya rekayasa. Bagaimana kita memahami ini? Anda akan dapat diantara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya begitu cantik. Oh, seti-hati. Mereka akan kutip-kutip tanah Allah, kutip ayat dipotong, kutip hadis dipindahkan maknanya. Tapi orang ini pandai pada terika sehingga Anda juga bisa bedakan di mana yang benar, mana yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Once Official. Oke teman-teman, kita masih membahas tentang perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin. Wah, luar biasa. Ternyata sampai saat ini guys, masih saja terus dibahas oleh para youtuber. Masih saja terus dibahas oleh para selebriti di channel mereka masing-masing. Nah memang ini perlu kita kawal, perlu kita dalami terus. Karena sampai saat ini Gus Samsudin tidak mau mengakui bahwasannya itu semua adalah settingan, bahwasannya itu semua adalah rekayasa, bahwasannya semua itu adalah trik. Gus Samsudin sampai saat ini pun tidak mau mengakui itu semuanya guys. Nah dengan keangkuhan Gus Samsudin tetap mengeyel, tetap mengelak, tetap bersikukuh bahwa semua itu bukan settingan, itu semua bukan rekayasa, itu bukan trik. Nah di sini pun ada seorang jamaahnya Ustadz Abdul Somad yang ketika menghadiri kajian Ustadz Abdul Somad mempertanyakan tentang perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin ini. Nah coba kita simak bagaimana pertanyaan jamaah ini kepada Ustadz Abdul Somad dan kita juga dengarkan bagaimana tanggapan atau jawaban daripada Ustadz Abdul Somad ini. Langsung saja kita simak videonya. Diungkap bahwa itu hanya rekayasa, bagaimana kita memahami ini itu konten, yang dibuatnya semuanya itu konten. Jadi bagi orang yang paham, ya dia paham itu konten. Lalu ayatnya itu, ayatnya itu bumbu-bumbunya saja. Jadi bagaimana orang seperti ini dibawa ke pengadilan, diungkapkan bahwa penipuan. Jadi mudah-mudahan cepat prosesnya di pengadilan sehingga umat ini tidak bingung. Jadi memang beberapa pekan ini banyak beban pikiran masyarakat. Yang pertama tentang barada E. Sampai ke barada Q, barada Z, tidaklah selesai-selesai. Awak diri awak pun bertambah leh, bara dengan barada dan barani. Nah oke guys, itulah jawaban daripada Ustaz Abdul Somad. Bahwasannya Ustaz Abdul Somad pun mungkin mengikuti juga guys. Jadi langsung saja Ustaz Abdul Somad menjawab bahwasannya itu adalah konten. Lalu katanya ayat-ayat yang dibaca oleh Guh Samsuddin itu adalah bumbu-bumbunya saja. Ya betul juga. Memang ketika seseorang itu melakukan penipuan atau melakukan pembodohan. Lalu dia membawa ayat Al-Quran, lalu dia membacakan sholawat, membacakan ayat-ayat Al-Quran, membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah. Akhirnya ya kita sebagai masyarakat awam pun ya cepat percaya bahwasannya itu semua adalah terjadi beneran. Bahwasannya itu bukanlah settingan, bukan rekayasa, bukan juga trik. Karena dibumbui oleh ayat-ayat Al-Quran dan dibumbui oleh sholawat. Memang jika seseorang itu berkedok agama, lalu membawa ayat-ayat Al-Quran, membawa bacaan sholawat. Ya memang cepat dipercaya oleh masyarakat kita ini. Karena kita itu sebenarnya sebodoh-bodohnya kita, sebodoh-bodohnya masyarakat Indonesia, sebodoh-bodohnya umat muslim. Kalau ayat Al-Quran yang sudah dibawa, sholawat yang sudah dibacakan, tentu itu akan mudah kita mempercayainya guys. Jadi seperti itu guys. Nah ini pun ada penjelasan daripada Ustadz Adhidayat. Coba kita simak bersama-sama. Tidak sadar kita masuk sebuah jebakan, hati-hati, yang sebetulnya itu sudah diingatkan dari sejak dulu, cuman casingnya beda. Luarnya tidak sama, kelihatan seperti bagus tapi buruk. Itu sudah diingatkan di Quran, buka Quran surah kedua, ayat 204, paling kiri sebelah atas. Anda akan dapati di antara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya begitu cantik. Awas hati-hati. Kadang-kadang ngutip-ngutip nama Allah, ngutip ayat, dipotong, ngutip hadis, dipindahkan maknanya. Tapi orang ini pandai pada retorika, sehingga Anda itu tidak bisa bedakan di mana yang benar, mana yang salah. Jadi punya kemampuan bicara, kayak orang benar, padahal salah. Betul guys ya. Jadi kita bingung gitu, mana yang benar, mana yang salah gitu guys. Nah itu kalau masuk ke kalangan orang Allah, macam-macam, itu dianggap benar. Hati-hati, karena mereka juga belajar. Belajar cara nyampaikan sesuatu, ngafalin Quran tapi nggak tamat, tamat tapi dipotong-potong. Jadi seperti orang hebat dan gelarnya tinggi-tinggi. Nah oke guys, itulah penyampaian daripada Ustaz Adi Hidayat. Nah saya mengutip ceramahnya Ustaz Adi Hidayat yang itu karena berkaitan dengan tadi yang Ustaz Abdul Somad jelaskan. Bahwasannya ayat-ayat yang dibaca atau solawat yang dibaca itu adalah bumbu-bumbunya saja. Itulah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad bahwasannya ayatnya itu adalah bumbu-bumbunya saja. Nah jadi seperti ini. Jadi mengutip ayat lalu membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah. Padahal itu tidak dibenarkan. Ya jadi maksud kami ini adalah, yaudahlah Gus, akui saja semuanya itu adalah settingan. Semuanya itu adalah rekayasa. Semuanya itu adalah trik. Daripada harus berkuar-kuar di channel sini, di podcast sini, di media ini. Mengatakan bahwa itu semua bukan settingan. Itu semua adalah ilmu hikmah. Sampai-sampai mengutip ayat salah maknanya. Bukan hanya di satu podcast lagi. Mengutip ayat salah. Di podcast yang lain pun melakukan kesalahan yang sama. Jadi yaudahlah daripada berlarut-larut. Bahkan sampai harus menuju persidangan. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Samad ini, harus dibawa ke pengadilan katanya. Harus disidang. Apa yang telah dia lakukan itu adalah pembohongan. Jadi yaudahlah gak usah berlarut-larut lagi mempertahankan semua kebohongan itu. Bahkan ini ada sebuah cuplikan video Gus Samsudin dengan Uyak-Uyak. Bahwasannya di situ Gus Samsudin tetap kekeh, tetap ngeyel. Bahwasannya itu bukan settingan, itu bukan rekayasa, itu bukan trik. Bahkan dia mengatakan pesulaplah yang mengikuti atau meniru apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Masya Allah, luar biasa Gus Samsudin ini. Jadi akhirnya ini membuat masalah yang berkepanjangan yang tidak akan selesai-selesainya gitu. Nah coba kita simak bagaimana cuplikan video Gus Samsudin dengan Uyak-Uyak ini. Saya, dukun merah, ya dukun merah, pesulap merah, hilang, trik, eh, yang apa yang dilakukan sama masku sini adalah trik sulap. Setuju atau tidak? Saya sama sekali tidak setuju sebab saya tidak melakukan itu. Oke, keris yang pakai listrik itu yang dibuktikan itu sama dia tuh kemarin. Beliau sudah saya ajak untuk masuk ke dalam untuk melihat kerisnya. Iya, iya. Beda, kerisnya yang dia pegang beda tuh sama-sama. Sangat berbeda. Oh, sangat berbeda. Oke. Jadi kalau emang itu berbeda, keris yang ada di dukun meniru trik sulap, apa trik sulap yang meniru trik sulap yang meniru trik dukun? Kalau menurut saya gitu, Pak. Trik sulap yang meniru alat-alat yang meniru dukun itu ya. Biar seolah-olah pesulap sakti gitu ya. Karena saya sendiri, saya dan anak saya pesulap, Gus. Tapi saya sendiri... Saya sangat suka dengan sulap. Uyak, Uyak, Uyak. Nah itu guys, pernyataan Gus Samsudin di hadapan Uyak-Uyak. Tetap ngeyel, tetap kekeh. Bahwa itu semua bukan settingan, bukan rekayasa, bukan trik. Bahkan sampai-sampai Gus Samsudin ini mengatakan, pesulaplah yang meniru apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Masya Allah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Dari Sulaiman ini. Bahwasannya Gus Samsudin tetap kekeh, tetap angkuh. Malah membalas nasihat dari Ustaz Dari Sulaiman ini dengan mengutip dan mengeluarkan dalil-dalil. Seolah-olah dirinya adalah seolah-olah alim, kata Ustaz Dari Sulaiman kemarin. Nah oke guys, itulah pembahasan kita di video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Masih tentang perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin. Jangan lupa dukungannya dengan menekan subscribe dan tekan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Demikian video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.